Dan pemerintah untuk mengetahui informasi terkait virus corona, kita akan terhubung dengan Bapak Pandu Riono dari FKM UI, pakar epidemiologi FKM UI. Selamat sore Pak Pandu. Selamat sore Mas. Baik, Pak Pandu kita melihat bahwa pada hari ini juga jumlah pasien masih bertambah begitu kemudian juga karantina wilayah terkait penyebaran atau memutus penyebaran dari rantai COVID-19 ini belum diberlakukan. Resiko apa Pak Pandu yang memang akan dihadapi masyarakat ke depannya jika memang situasi masih terus menerus seperti ini Pak Pandu? Ya, seharusnya kita menyadari bahwa penularan ini terus meningkat. Jadi yang dilaporkan setiap hari itu adalah penularan 3 atau 5 hari yang lalu. Jadi sekarang itu sudah meningkat lebih banyak karena kan hasil pemeriksaan kan butuh 3 sampai 5 hari. Ini yang menurut saya kita harus betul-betul memahami bahwa jangan mengambil risiko apapun. Bahwa kita semua itu sekarang berisiko untuk kemungkinan terinfeksi corona tanpa disadari. Karena sebagian mereka yang terinfeksi itu sebenarnya gejalanya ringan atau tidak bergejala. Ini yang kita takutkan bahwa karena itu pembatasan sosial berskala besar itu harus benar-benar diterapkan. Bukan hanya dideklarasikan. Kemarin kan sudah dideklarasikan. Tetapi pelaksanaannya di lapangan memang harus cepat dan akurat. Sehingga benar-benar masyarakat dipaksa untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang dia perlu. Baik Pak Pandu kemudian idealnya itu seperti apa sih langkah yang dilakukan selain tentu saja isolasi mandiri kemudian sosial distansi yang dilakukan oleh warga untuk secara efektif untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19? Ya kita semua harus sadar bahwa kita tinggal di rumah. Jangan keluar rumah atau berinteraksi sosial tanpa kalau tidak penting sekali gitu. Dan kedua adalah bagi pemerintah sekarang sudah waktunya untuk melakukan tes massal pada orang-orang yang berisiko. Dan mempercepat hasil pemeriksaan agar orang yang diperiksa itu tahu bahwa dia itu berstatus positif atau tidak. Sehingga dia bisa mengisolasi diri terhadap siapapun dan tidak menjadi sumber penularan pada lainnya. Baik Pak Pandu jika kita lihat keadaan yang akan dihadapi oleh masyarakat Indonesia khususnya di warga Jakarta sebentar lagi adalah bulan Ramadan. Kemudian memang saat ini juga ada warga yang secara colongan katakanlah begitu untuk mudik ke kampung halamannya. Resiko bukankah ini lebih besar khususnya untuk masyarakat yang berada di luar Jakarta? Ya betul sekali bahwa sejak sebulan yang lalu sebenarnya seharusnya sudah dilarang untuk mudik. Dan ini tidak diantisipasi karena mudik itu apalagi dari Jakarta atau di daerah-daerah kota lainnya. Pulang kampung itu kita akan bertemu dengan sanak famili orang tua kita dan kita tidak tahu status kita apakah kita membawa virus atau tidak. Kalau kita membawa virus, kita secara tidak sengaja itu bisa menularkan pada orang tua kita yang lebih rentan, lebih mengalami mudah bersiko dan sebagian besar akan mengalami kematian. Sekarang sudah terbukti bahwa sudah ada penularan-penularan, laporan-laporan dari di daerah-daerah yang sebagian karena ada yang menerima atau sebagian warganya pulang kampung. Ini membuktikan bahwa ini adalah kisah yang nyata, bukan sesuatu prediksi, bukan sesuatu hayalan, bahwa penularan itu masih terus berlangsung karena kita tidak bisa menahan diri. Pak Pandu, jika kita melihat pada jumlah hari ini bahwa 1.677 orang ini pasien positif, secara matematis berapa nanti puncak penyebaran jika memang hal ini terus berlangsung begitu Pak Pandu? Pak Pandu, jika kita bisa sampai 50 ribuan lebih nanti, jadi dalam waktu puncaknya nanti bisa seperti itu, yang terdeteksi. Jadi yang sebenarnya yang tidak terdeteksi jauh lebih banyak, bisa di atas jutaan. Nah ini yang kita tidak sadari dan mereka itu di luar masih menularkan kalau kita tidak melakukan layanan testing yang cepat dan massal. Ini yang disadari harus diadari oleh pemerintah. Kasus-kasus ini adalah masih puncaknya gunung es. Puncaknya gunung es itu sendiri juga masih belum, polanya belum terbentuk. Apalagi gunungnya itu sendiri seperti apa. Kita menghadapi suatu imajinasi, imajiner, epidemi, yang sebenarnya kita bisa bayangkan bahwa ini adalah masalah besar yang harus dihadapi sekarang juga cepat, set urgenisinya ada. Harus cepat dan kita sudah menyiapkan kok bahwa ini memang akan menghambat masalah-masalah menimbulkan problem sosial ekonomi. Dukungan sosial ekonomi memang harus berjalan supaya masyarakat tidak resah dan bisa patuh terhadap aturan-aturan yang sudah dilakukan. Pak Pandu, di prediksi tadi Anda katakan 50 ribu orang lebih ini akan terjadi dalam bulan ini, bulan April, ataukah memang bertahap pada bulan Mei juga terjadi demikian? Enggak, nanti akan meningkat pada puncaknya. Itu yang butuh pelayanan. Sebenarnya kalau kita, karena kita sudah melakukan intervensi ya, jadi nanti kalau puncak kumulatifnya bisa Rp2.000.000. Tapi kan itu kumulatif, daily kasusnya, kasus hariannya yang kita temukan bisa puluhan ribu, dan kita masih punya kasus yang kemarin, kasus-kasus baru, terus bertambah, sementara kapasitas layanan kesehatan kita tidak siap menampung semua orang yang harus mendapat pertolongan. Ini yang menjadi beban dan sehingga sebagian tidak akan tertolong dan angka kematiannya sangat tinggi. Baik. Pak Pandu, terakhir memang jika Anda katakan bahwa kapasitas rumah sakit ini terbatas begitu tidak mampu menampung pasien COVID-19, lantas memang langkah seperti apa idealnya dan yang paling efektif khususnya untuk meminimalisir ledakan, katakanlah begitu jumlah pasien COVID-19? Ya kita harus mengajak semua rumah sakit, atau mendorong rumah sakit, atau kita menciptakan, atau tidak menciptakan, menunjuk beberapa rumah sakit di setiap kota atau di setiap kabupaten untuk khusus COVID. Kalau rumah sakit itu yang dedicated khusus COVID, kita bisa optimalkan semua tempat tidurnya untuk perawatan. Kalau sekarang kita membatasi pada rumah sakit-rumah sakit yang punya ruang rawat isolasi. Kalau satu rumah sakit semuanya menerima COVID, maka itu kita tidak butuh isolasi, karena rumah sakit itu sudah terisolasi sebagai rumah sakit karantina. Ini yang perlu kita pikirkan strateginya, dan juga kalau dengan adanya rumah sakit khusus seperti itu, semua perlengkapan dukungan medis sumber daya manusia bisa dioptimalkan pada rumah sakit itu. Sementara penyakit-penyakit lain bisa dipindahkan ke rumah sakit lain. Baik, terima kasih Pak Pandu Riono, Pakar Epidemiologi, FKM Universitas Indonesia. Selamat sore. Selamat menikmati.